Aung syur Beka Beka Tolong Sempat viral Kemudian Modus menghentikan mobil tersebut Diduga Adalah Debt kolektor Yang sedang mencari Mobil Tunggakan Namun awalnya Sempat beredar Isu adalah Dugaan begal Yang terjadi di malam hari Di Tepatnya Yaitu Jalan Yosudarso Rumbai Di depan stadion Kemudian Berdasarkan Berdasarkan Viral dari media sosial Kami subjit Tiga Jatuh 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 Pada siang Pada siang hari Hari Seninnya Pada hari Senin itu juga Siang hari kita mengamankan Kita pukul 14.00 Yaitu dengan inisial IA dan KR Isianya Masih mudah 20 tahunan Dan kita Lakukan pemesan lebih lanjut Dan yang bersangkutan Membenarkan Bahwa Mereka Berusaha Menghentikan Kendaraan tersebut Dengan alasan Kendaraan tersebut Plaknya tidak sesuai dengan Kendaraannya Dan juga Dianggap Sudah Nunggak Namun Setelah kita dalami lagi Dalam Interogasi Wawancara Untuk Bukti Fidensianya Belum bisa ditunjukkan Kami sudah Coba Berulang kali Komunikasi Karena Yang kita amankan ini Tidak akan bisa diproses Bila mana Tidak ada laporan polisi Kecuali Yang kita amankan ini Ditemukan Narkoba Senjata tajam Dan lain-lain Yang sifatnya Bisa kita pidanakan Secara Langsung Maka kita akan pidanakan Namun Kita hanya bisa Mengamankan orang Beserta kendaraannya Kemudian Kronologis Korban sendiri Korban adalah Sedang Mudik Kembali ke Medan Dari Pekanbaru Sempat melintas Transit di Pekanbaru Di salah satu hotel Di Jalan Setiawudi Lalu pada saat Dinihari Yang mencangkutan Balik ke arah Medan Sehingga Terjadilah kejadian Di Jalan Yusudarso Memang pada malam itu Dinihari Kurang lebih Jam 4 ya Setengah 5 Dinihari itu Itu memang Keadaannya sepi ya Di jalan tersebut Itu yang bisa kami Sampaikan Rekan-rekan Dalam Klarifikasi Viralnya Dugaan begal Yang terjadi Di Pekanbaru Di Rumbai Dinihari